Wah, Alhamdulillah, peraunya udah jadi nih Hah, ayo sekarang kita coba Ipin Iya kak Upin, nah keren Bentar, bentar, peraunya bagus Tapi mana muat buat aku, aku kan orang dewasa Oh iya ya, aduh gimana nih Ya sudah, kalian berdua aja ya Aku tetap disini Hah, bapak tetap di pulau angker ini Iya, aku kan penunggu pulau angker ini Aku tetap disini saja Hah, aku takut nih kalau gak ada bapak Tenang aja, besok berangkat waktu pagi hari Oke deh siap Halo pemirsa semuanya Kembali lagi bersama saya Upin dan Ipin Ya pemirsa, kita baru saja selesai membuat perahu dari kayu Yeay, kita akan kabur dari pulau ini pemirsa Tapi bapaknya itu gak ikut ya Karena peraunya kecil nih, gak muat katanya Aduh, gimana nih Ipin Kapan kita nih berangkatnya Ya besok pagi aja lah Seperti kata bapaknya itu Oke, berarti kita nginap di pulau berangker ini dulu ya Iya kak Upin Gak apa-apa lah Semoga aja nanti malam gak ada hantu Iya Ipin, betul Aku takut hantu nih Yah pemirsa Perahu kayunya udah jadi ya Lihat tuh, ada rumahnya Tapi gak muat buat angkut bapaknya ini Terlalu kecil lo an Aduh, aduh gak apa-apa lah Oh nak, ayo cepet tidur Kok kamu belum tidur sendiri sih Aku gak bisa tidur Menakutkan sekali nih Perutku lapar lagi Ya ampun Padahal tadi siang udah makan Masa masih lapar sih Iya pak Ya sudahlah Ayo Kita cari makanan Sama aku Aku ikut juga ya pak Aku takut nih Iya dah Ayo semuanya aku gendong Ayo nak Kita cari makan ya Kita pelan-pelan aja Gak boleh teriak-teriak ya nak Kalau lihat hantu Diam aja Iya pak Aku akan diam aja Kalau lihat ada hantu Hah Hati-hati ya pak Aku takut nih sama hantu Iya-iya Hah Dulu itu Banyak orang yang kesini Mencari harta karun Tapi Mereka semua Pada meninggal dunia Hah Yang bener pak Iya Karena Siapapun yang maling Harta karun disini Lihat tuh Tengkorak Waduh Waduh Mengerikan sekali pak Aku takut Hei Jangan teriak-teriak kalian Kan aku udah bilang Waduh Iya-iya pak Hah Mengerikan sekali Mengerikan sekali disini Mengerikan sekali disini Masih banyak lagi Tengkorak disini Tapi kalian Gak boleh teriak-teriak ya Iya pak Iya pak Aku akan Diam aja Waduh Aku Aku gak berani Tidur disini pak Hei Kalian harus berangkatnya Besok pagi loh Kalian harus tidur Nanti besoknya kalian nyantuk Lihat tuh di bawah itu Ada tengkorak lagi kan Iya pak Menakutkan sekali Waduh Lihat Nguan Opin-Ipin Dikasih tahu Tengkorak sama Bapaknya ini Waduh Oh Ini bukan bapak-bapak nih Dia udah tua Mungkin dipanggil kakek-kakek aja Nguan Kakek apa gak takut sih Tinggal disini sendirian Enggak takut Aku udah 20 tahun Tinggal disini Hah 20 tahun Iya Hah Lihat tuh disana ada api Pasti disana itu Ada penunggunya Hah Waduh Mengerikan sekali pak Udahlah pergi dari sini pak Aku takut Iya iya Ayo kita lanjutkan lagi Cari makanan ya Iya pak Hah Kemarin itu aku melihat Emas pak Yang banyak disekitar sini Iya Jangan kalian ambil ya Itu sangat bahaya sekali Nanti kalian Akan meninggal dunia Seperti orang-orang tadi Oh begitu ya pak Hah Terus disini juga ada helikopter Wah Aku pernah lihat ini pak Hah Helikopternya hancur nih Iya Ini kejadiannya udah 5 tahun yang lalu Korbannya Udah tewas Waduh mengerikan sekali Hah Ayo pak Ayo pak aku merinding nih Cepetlah cari makanannya Oke oke Kita cari makanan dulu nih Halo penghuni pulau ini Permisi ya Aku mau nyari makanan nih Bukan nyari harta Kakek Kakek bicara sama siapa sih Iya Aku bicara sama hantunya Biar hantunya gak marah Oh Begitu ya caranya Permisi hantu Aku lagi cari makanan Bukan cari emas Permisi Iya iya begitu Tapi jangan keras-keras Hah Nanti hantunya malah datang lagi Oke siap kakek Hahaha Aduh aduh Hah Kita harus permisi dulu ya Sama penghuni pulau ini Hah Mantap Oh Lihat tuh Ada makanan nih muan Bentar kita lihat dulu Oh iya iya Ada buah-buahan Wah Mantap Tiba-tiba ada makanan disitu Hah Ada pisang Jeruk Terus apel tuh muan Mantap Eh Anak-anak Ada makanan tuh Ayo dimakan Iya pak Terima kasih banyak ya Jangan terima kasih padaku Terima kasih sama hantu disini Mungkin itu dikasih sama hantunya Oh Begitu ya Wah Baik sekali lah hantunya Kalau begitu Yang penting kita gak boleh Nyari emas disini Iya Begitu Hah Kalian itu anak-anak baik dah Eh Ayo Ayo Cepat-cepat Dimakan bersama Keburu jam 12 malam nih Nanti banyak hantu yang datang Iya pak Aku cepat-cepat nih Ayo Ipin Cepat Ipin Iya kak Upin Hah Ayo cepat Dimakan Ayo cepat dimakan Alhamdulillah Kita udah kenyang nih Hah Ya sudah Ayo waktunya tidur Kita kembali ya Di penda Iya kek Terima kasih banyak kek Iya sama-sama Semoga aja hantunya gak ngejar kita nih Biasanya hantu-hantu disini itu Sangat kejam sekali Selalu ngejar kakek Hap Yang bener kek Iya Makanya itu Kita gak boleh Malam-malam disini Oh Siap kek Ayo kita tidur kek Tadi kita lewat mana ya Lewat sini kan Iya kek Lurus terus Masa kakek lupa sih Pak Iya lah lupa Aku udah tua Umur kakek berapa Umurku Udah 120 Hah Udah 120 Iya Wah Kakek hebat banget nih Masih sehat-sehat saja ya Iya Alhamdulillah Udah-udah waktunya kita tidur Besok kalian perjalanan jauh Iya kek Few inches later Kakek Liat tuh Ada tengkora Udah jangan teriak ya Diam-diam Lagi ngapain tuh dia Kita liat aja Nanti kalau kamu teriak Dia malah ngamuk Iya kek Ini ku kasih emas Buat kalian berdua Heeeh Six and a half hours later Ini nih Kemarin kamu dikasih emas Sama hantu tengkora Hah Yang bener kek Wah Iya nih Beneran emas Yeeeh Waduh Enak banget dah Si Upin-Ipin ini Dikasih emas Mantap Ipin Ipin bangun Ipin Sekarang udah pagi nih Ayo Hah Kita perjalanan Hei Ipin Malah tidur lagi Hah Kakek Kenapa sih Aku dikasih emas Iya Karena kamu itu anak yang baik Jadi kamu dikasih sama tengkora itu Wah Terima kasih ya Hantu tengkora Kapan-kapan aku kesini lagi lah Ternyata enak Hidup di pulau angker Waduh Upin Malah enak Padahal ini pulau angker Banyak hantunya Malah seneng nih Nuan Dapat emas dari hantu tengkora ya Oke lah Waktunya kita coba nih Nuan Nah perahu Kayunya Semoga aja berhasil Hah Terus Besok Kita ajak si Apin kesini ya Karena kakek ini itu Bisa nyembuhin si Apin Nuan Hah Semoga aja bisa beneran dah Kakek Besok aku mau kesini lagi ya Iya Kesini aja Sama ajak tuh Anaknya kakakmu yang lagi sakit Aku akan sembuhin dia Siap kakek Ayo Ipin Bangun Ipin Jangan tidur terus Kek Selamat tinggal ya kakek Iya Kapan-kapan kesini lagi ya nak Iya kakek Besok kesini lagi Aku janji Iya hati-hati Semoga berhasil Iya kakek Oke pemirsa Sekarang Upin Ipin Waktunya pergi Nuan Waduh Waduh Bentar-bentar Kita tunggu lautnya Oke-oke Bisaan Nuan Yeay Mantap Perahu dari kayu Aduh Ayo bisa gerak Nih Oke Sip Tapi pelan-pelan Nuan Aduh Gak apalah Yang penting Kita perjalanan menuju ke Waterpark Rumahnya si Upin Ipin Yeay Ayo-ayo pelan-pelan aja Santai Waduh Lucu banget nih Nuan Si Upin Ipin ini sangat kreatif sekali ya Dia bisa membuat Perahu dari kayu Lumayan bagus nih Nuan Ada Rumahnya juga Mantap Ayo-ayo pelan-pelan aja Santai Biar didorong sama ombaknya Yuhuu 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 Ah A few moments later Kapan-kapan kita ke pulau angker lagi ya Ipin Iya Kak Upin Seru Iya bener-bener seru banget disini Yeay Malah gak takut Pengen balik lagi Nuan Hahaha Aduh Upin Ipin Upin Ipin Wah Alhamdulillah Kita udah sampai nih Yeay Hah Tapi kita berhati-hati ya Takutnya nanti kita diusir Kak Ros lagi Iya Kak Upin Betul-betul-betul Hah Disana tuh ada Bapak Mkidi Nah coba ya Halo Bapak Mkidi Halo Assalamualaikum Loh-loh-loh Kak Ada Upin Ipin disini He Kalian kok bisa kesini lagi sih Kan udah dibuang Iyalah Bapak Mkidi Hah Hebat kan aku Wah Hebat bener lah Kemarin aku dibuang di pulau angker Wah Ternyata enak sekali disana Aku bertemu kakek-kakek yang baik Bapak Mkidi Hah Terus gimana Terus ternyata kakek itu seorang dukun Dia bisa nyembuhin Orang yang sakit Hah Wah mantap tuh Iya Bapak Mkidi Ayo kita bawa Apin kesana Bapak Mkidi Aku yakin Kakek dukun itu pasti bisa nyembuhin si Apin Oke 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 Ayo kita kesana Semoga aja Kak Ros Gak marah lagi sama kalian Terima kasih Bapak Mkidi Yah Akhirnya Upin Ipin udah bilang ke Bapak Mkidi Nah mantap Perjalanannya sangat lama sekali nih Menggunakan perahu kayu ini Hehehe Oke lah pemirsa Mungkin sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe Karena subscribe itu gratis Gratis Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax